Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah memang selalu menjadi momentum untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi bisnis kuliner terutama kue-kue kering. Seperti yang dirasakan oleh Lila Noviarni, warga kota Solo ini yang setiap harinya menerima pesanan hampir 200 toples kue kering. Dengan memanfaatkan media online dan para pelanggannya, Lila Noviarni, warga Purwosari Solo ini kebanjiran orderan membuat kue kering untuk lebaran. Setiap harinya, Lila membuat 20 toples kue kering yang siap jual. Untuk mempromosikan kue kering tersebut menghasilkan 200 toples kue kering perharinya. Dengan dibantu oleh anak-anaknya, Lila mengaku kue kering yang sering dipesan adalah jenis nastar, kastengel, dan kue putri salju. Pesanan berdatangan sebelum awal puasa, bahkan kini ia harus menutup orderan kue kering dua minggu sebelum lebaran. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa banyak pesanannya sampai mungkin sekitar 200 persen dari biasanya. Biasanya kalau biasa itu hanya pesanan yang akan pulang ke praputrinya, itu baru pesan. Tapi kalau lebaran ini semuanya pesan dari langganan yang pertama sampai sekarang itu selalu pesan. Untuk jenis kuenya sendiri yang sering dipesan apa ini? Oh iya, yang paling laris adalah kastengel, nastar, putri salju, lidah kucing. Selain berbentuk toples, Lila juga menerima orderan pembuatan kue untuk dikonsep semacam hampers atau binggisan. Untuk harga kue kering miliknya, ia bandrol dengan harga Rp 50.000 hingga Rp 75.000 per toples. Lila mengaku usaha rumahan miliknya selalu dibanjiri order menjelang bulan puasa dan setelah lebaran untuk hantaran ke sana keluarga. Tak hanya dipasarkan di kota Solo, pembeli kue kering miliknya juga berasal dari beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Palembang. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.